Pemilik maskapai Susi Air, Susi Puji Astuti buka suara terkait dikeluarkannya pesawat miliknya dari hanggar bandara di Malinau, Kelimantan Utara. Susi menegaskan perkara hanggar Malinau ini tidak ada hubungannya dengan unsur politik. Meski juga mengaku tak sampai berpikir ke arah sana, ada satu hal yang membuatnya sedih terkait persoalan ini. Susi Puji Astuti mengungkapkan pengakuan bahwa ia prihatin terhadap putrinya, Nadine Kaiser, yang harus berjuang mengurus Susi Air di Malinau. Nadine saat ini diketahui menjabat sebagai korporat sekretari Susi Air. Dikutip dari kompas.com, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu juga sedih karena kejadian itu akan berpengaruh terhadap layanan Susi Air. Susi pun berharap pemerintah Kabupaten Malinau mempertimbangkan keputusannya. Pasalnya Susi Air telah mengudara di daerah tersebut sejak 2008. Selain itu, ia juga berharap agar semua pihak bijaksana dan mengutamakan kebutuhan masyarakat Malinau, terutama di daerah Krayan, Longbawan, dan Longapung. Susi juga meminta kepada masyarakat untuk tidak menggiring opini atau mengkait-kaitkan persoalan Susi Air di Malinau dengan unsur politik. Sebelumnya, video pesawat Susi Air dikeluarkan paksa dari hanggar bandara Robert Atibasing Kabupaten Malinau viral di media sosial. BMK Malinau sendiri mengatakan pengeluaran paksa pesawat Susi Air ini penuh dengan pertimbangan, di mana diketahui masa kontraknya sudah habis pada akhir 2021. Hanggar di Bandara Malinau, Kalimantan itu dipastikan akan digunakan oleh maskapai Smart Aviation atau Smart Air. Di sisi lain, kuasa hukum Susi Air, Donald Faris, memastikan pihaknya akan menempuh jalur hukum terkait insiden tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, saksikan kabar terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News.